hai 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 katakan belok kanan kolam renang matriya Kura Ani di sebelah kiri ini adalah kantor camat curada kantor desa poncogati di sebelah kanan kalau ke arah kiri turun di depan ini ada Gapura batas eh antara desa petong dengan desa penambangan tuh selamat datang desa penambangan di sebelah kanan Masjid Nurul Iman penambangan curah Udami jalan Brikpol Sudarlan Tata Residen Bodowoso nah ini jalur yang paling seneng teman-teman ya saya lewati ini karena memang banyak sekali pemohonan jadi sejuk di sini teman-teman ya di depan adalah markas rider tuh ya ada markas ionif rider 514 SJ kita akan belok kanan sebentar lagi ya teman-teman kalau ke ke arah kiri itu menuju ke arah desa Kupang juga bisa kita akan belok kanan ya tepat di pionif rider kita akan belok kanan TK Kartika SD negeri curah poh 2 di sebelah kiri jalannya agak bergelombang ada pertigaan kita lurus saja jalanannya bagus ya nah ini sebentar lagi kalau nggak salah ini ada kolam renang teman-teman ya sekolah menengah atas Islam Ash-Shuhada di sebelah kiri di sebelah kiri olang renangnya kalau nggak salah di sebelah kiri ada masjid di sebelah kiri ada masjid ini selamat menikmati di WILF saya mau ini Curah Poh 1 Kemudian ada kantor desa Penambangan sebelah kanan Ternyata ini yang sebelah kiri Jalan yang saya lewati Masuk Curah Poh sebelah kanan Penambangan Yang ada Asyuhada Yayasan Asyuhada Sebelah kiri Mana ini ya Ada kolam Klinik Al-Fatah Oh ini kalau gak salah teman-teman Kolamnya ya di sebelah kiri Oh iya ini dia Kolam renang Patria Kurani Enak ya kolamnya Indoor ya Ada Motion futsal di sebelah kanan Kolamnya itu ternyata Tidak manas teman-teman ya Karena memang tertutup ada atapnya Nah nanti kapan-kapan ada kesempatan kita coba tuh Untuk berenang di Apa tadi kolam renang Patria Kurani Nah ini persis di perempatan ya Lurus binakal besuki Kalau ke kota Belok kanan Ke arti saing ke kiri Kita akan lurus nih ya Tepat di sebelah kiri ini adalah kantor Camat Curadami Kita akan lurus nih Ada puskesmas Curadami di sebelah kanan Kemudian ada polsek Curadami Di sebelah kanan Yayasan Pondok Santren Al-Furkon Pondok Santren Nurul Lewati Masjid Besar Al-Ikram Curadami Aduh jalannya rusak Wah ini di depan ada pertinggahan Kalau ke arah kiri Ke arah desa Sumber Suko Di Nakal Ceruk Sok-Sok Kita akan lurus aja Teman-teman Terima kasih Sekali lagi Saya informasikan Semoga Video yang saya tayangkan kali ini Mampu mengobati Kerinduan teman-teman semuanya Khususnya Yang merupakan Warga asli Wondawoso Khususnya juga Daerah di sekitaran Kejamaatan Curadami Beginilah kondisi Jalanan terkini ya Kondok Santren Nurul Ma'rifah Desa Poncogati Jalannya Semoga jalan-jalan yang sedikit berlubang Segera diperhatikan oleh pemerintah MTS Uhwah Islamian KUA Cura Jami melintasi kantor desa poncogati di sebelah kanan ini tepat di pertigaan kalau ke arah kiri turun itu menuju ke arah besuki kita lurus saja ke pusat kota itulah tadi teman-teman video saya mengelilingi jalanan di sekitaran kejamatan curagami jangan lupa tunggu video-video selanjutnya dan air kata wassalamualaikum salam sehat buat teman-teman semuanya